Berkebun merupakan salah satu aktivitas yang bermanfaat bagi kesehatan jiwa dan raga. Kebun yang cantik membuat mata betah memandang dan memengaruhi suasana hati. Berdasarkan informasi dari Center for Disease Control and Prevention, berkebun mampu menguras sampai dengan 330 kalori dalam satu jam, loh. Sebelum berkebun, tentu Anda harus memilih tanamannya terlebih dahulu. Jenis tanaman rambat, perdu, sampai dengan aneka bunga adalah beberapa contohnya. Anda tinggal menyesuaikan dengan luas serta kondisi taman. Untuk taman yang sempit, Anda dapat menggunakan lebih banyak tanaman gantung dan bunga. Berikut ialah jenis tanaman hias yang tak hanya mampu menyegarkan pandangan, tetapi juga membuat taman kian menawan. Monstera Tanaman Monstera dikenal juga dengan sebutan janda bolong atau Monstera Deliciosa. Tanaman ini mempunyai daun yang unik, berlubang-lubang seperti di sobek. Berwarna hijau pekat, dan berdaun lebar serupa talas. Umumnya, tanaman ini ditaruh dalam ruangan atau tepian kolam. Ada pula yang menanamnya langsung di tanah. Akan tetapi, saat ditanam tanpa pot, daun Monstera bisa semakin lebar, loh. Sirih Gading Sirih Gading termasuk tanaman rambat yang biasanya dipakai sebagai penghias taman maupun ruangan. Siapa sangka, tanaman yang daunnya berbentuk hati ini ternyata mampu membersihkan racun di udara. Tanaman hias yang terkenal bandel tersebut dapat tumbuh hingga 20 meter dan mempunyai corak daun unik berwarna hijau kuning atau kuning pucat. Lidah Mertua Di luar negeri, tanaman lidah mertua populer dengan nama Sansevieria. Tanaman dengan daun kaku dan meruncing ke atas tersebut mempunyai sejuta manfaat. Di samping mempercantik taman, lidah mertua mampu membantu menyerap radiasi, biasa dipergunakan sebagai bahan aromaterapi ruangan, pagar semi permanen. Hingga menyerap bahan beracum seperti benzena, trichloroethylene, serta formaldehida. Daun lidah mertua mempunyai corak khas seperti sisik ular dengan tepian berwarna kekuningan dan ada pula yang hijau pekat. Spider Plant Spider Plant mempunyai daun yang meruncing berwarna hijau kekuningan. Tumbuhan dengan nama ilmiah kloropitum comosum tersebut biasanya digunakan sebagai tanaman gantung. Spider Plant mempunyai daun yang meruncing berwarna hijau kekuningan. Tumbuhan dengan nama ilmiah kloropitum comosum tersebut biasanya digunakan sebagai tanaman gantung. Tanaman laba-laba ini mampu menyerap zat benzena dan silene di udara, recommended untuk mempercantik taman mungil Anda. Gelombang Cinta Sekitar tahun 2007 lalu, harga tanaman yang mempunyai daun hijau mengilat dan bergelombang ini amat fantastis, mencapai ratusan juta rupiah. Bergelombang ini amat fantastis, mencapai ratusan juta rupiah. Sayangnya, kepopuleran gelombang cinta makin hari, kian redup. Tanaman yang pas ditempatkan dalam ruangan maupun outdoor tersebut kini bisa Anda beli dengan harga puluhan sampai ratusan ribu saja. Adenium Adenium dikenal halayak sebagai Kamboja Jepang. Ada banyak warna bunga adenium, mulai dari merah muda, merah, ungu, hingga kekuningan. Batang bawah tanaman ini membesar serupa umbi, daunnya kecil lonjong, sementara mahkota bunga menyerupai trompet berkelopak lima. Agak kering, sebab kelembapan tinggi dapat menyebabkan akarnya busuk. Banyak yang menyangka adenium berasal dari Jepang, padahal sebenarnya, tanaman cantik ini berasal dari Afrika serta Asia Barat. Asoka Bunga Asoka mempunyai bermacam warna seperti, oranya, kuning, merah muda, hingga putih. Asoka ada yang tumbuh tinggi tanpa ranting. Ada pula yang berdaun runcing kecil, mempunyai ranting, serta cukup rimbun. Tanaman ini dianggap suci oleh umat Hindu. Asoka cocok ditanam di halaman rumah maupun pot dan bisa digunakan sebagai pagar atau penghias taman. Selamat menikmati.